Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Lio disini Oke, pada video kali ini gue mau nge-repan bagian ini teman-teman ya Bagian side dari Scoopy Nah ini Scoopy gue yang kemarin crash Ini ya Nah itu kebetulan gue dapet copotan ya tapi yang bahan ABS teman-teman ya Ini lebih tebel bahannya Nah ini bahan ABS bukan orinya tapi lumayan sih teman-teman Ini kuat sih Untuk bagian pegangannya Surprisingly ini lebih tebel tuh Kalau yang ori kan agak getas gitu teman-teman ya Kayak agak ringki-ringki Ini lebih kokoh sih Beda ya Tuh, ini bahannya kayak ember gitu Nah ini kemarin gue dapet ceritanya warna hitam teman-teman Nah dan disini Gara-gara gue ngeliat tutorial youtube ya teman-teman Untuk nge-repan si Scoopy itu Nah itu banyak yang rekomendasi untuk cat di tonenya itu Di ton premium yang Nah ini di ton premium ya Warna Scoopy cream Nah ini di ton premium Sebentar gue taruh ini karena gak fokus Fokus-fokus Nah ini di ton premium Yang warna Scoopy cream Tuh Scoopy cream teman-teman ya Kodenya H9153 Ternyata hasilnya teman-teman Itu tidak sama Nah ini kayaknya Scoopy-nya tahun 2021 Dih teman-teman Bisa dilihat ya Lah ini beda teman-teman Dia lebih cream Sedangkan ini lebih white Ya Jadi Kalau gue pasang ini agak belang dikit teman-teman Ini bukan karena Ini udah puder ya Dan gue punya body orinya masih baru Warnanya sama dengan ini Di dalam ya gue belum keluarin Tapi masih sama dengan ini Karena ini kan juga Body-nya gue treatment teman-teman Teman-teman Ini body-nya gue treatment Jadi gak Jadi ini body-nya gue treatment ya Sebelumnya Jadi gak sepuder itu teman-teman Ya Tetap bagus kualitasnya Nah Akhirnya Gue nemu ini Dari samurai ya teman-teman Nah dari samurai Ini kodenya H199 Ini yang cream white Lihat warnanya Ini lebih masuk teman-teman Nah ini lebih muda Bisa dilihat ya Tuh Lebih putih kan Dibanding sama ini Nih Tuh Ya Bisa dilihat yang Scoopy cream tuh kelihatan lebih tua Mungkin nanti ini kalaupun meleset ya Bedanya dikit kayaknya teman-teman Tuh Bisa dilihat Duh gimana ya angle ya Lebih kelihatan mirip dibanding Scoopy cream Ini yang di tone Coba gue cek Nah ini Tuh Lebih kelihatan gelap teman-teman Memang Gini deh Gini deh Tuh Lihatan bedanya Ini lebih gelap Dibanding ini Nah Tahap Selanjutnya emang ini udah Halus banget teman-teman ya Hasil chatan gue Tinggal gue Amplas lagi Mungkin amplas halus aja Untuk ngilangin pernisnya Terus kita coba Chat pake yang Samurai Rumah origin AAA Best Ex-quetak Pro Sert Lie Sert Dpis 红 包 Ali udah jadi ya teman-teman ini hasil repaint yang kemarin jadi di sini yang gua repaint dan gua repair bagian yang sebelah kanan teman-teman jadi nih sebelah kiri yang hancur nah ini yang kanan ya lumayan ya gua repair dikit-dikit tetap pakai stiker orinya temen-temen jadi enggak gua klat stiker orinya gue tachap aja ya Nah ini belum dikompon nanti kalau udah dikompon mungkin hasilnya lebih mengkilat lagi temen-temen ini bodi yang KW temen-temen nih akhirnya kayak gini ya hasilnya Oke udah mulus juga bodi yang KW sebelah kiri nanti kita tes ya ini kualitasnya kalau ada yang mau nanya kalau yang ori itu kayak gini ya kayak ting-ting gitu tapi kalau yang KW itu lebih kayak karet kayak ember bekas gitu loh bahannya ember plastik nah ini juga sekalian bagian spionnya kemarin yang baret-baret jadi gue repaint aja sekalian ya temen-temen nih ada dua udah mulus dua-duanya terus untuk bagian depannya yang hancur yang sebelah kiri gue beliin orinya nah ini ori Honda temen-temen ya dari Honda cengkareng ini orinya jadi warna catnya itu bisa enggak sama karena faktor usia dan memang ini ya hondanya ya kemarin ini pakenya yang samurai temen-temen ya karena yang diton itu warnanya lebih ke krem beda banget kalau ini yang samurai ini masih krem muda ya temen-temen kalau yang dari diton tuh krem banget warnanya kayak mocha gitu malahan untuk scoop yang 2021 deh itu titoknya ini nah ini orinya temen-temen bisa dilihat warnanya beda dikit tahu kalau dari kamera ya agak sama lah tapi kalau dari sekilas mata ini agak beda dikit banget ya nanti gini ya sambungannya nah bisa dilihat tuh kelihatan kan baru warnanya karena nggak ada yang warnanya bener-bener mirip ini temen-temen tuh lihat kebeningan warnanya jadi harus dioplos sendiri kalau temen-temen beli cat kalengan kayak samurai atau diton itu belinya apal atau ngecatnya harus satu bodi biar nggak bilang kalau ngecatnya per part atau per panel takutnya bilang kalau ini kan nanti bakal di bawah ya temen-temen ini di bagian bawah jadi nanti nggak begitu pengaruh ataupun nggak begitu kelihatan kayak gitu untuk bagian parunya kebetulan gue nggak dapet orinya waktu itu dan gak terlanjur beli yang kwe temen-temen dan ini kwe bahannya juga ABS sama tebel ya temen-temen ini plastiknya nah ini plastik ABSnya tebel nah ini dia pasti nggak ada nggak ada barcode tengahnya nah ini polos mungkin nanti perbedaannya ya nanti gue bawa cek ini nggak ada lubang drainnya ya nah ini nggak ada drain holenya mungkin nih harus dikasih nanti nih kalau enggak rangkanya bisa karatan nanti untuk drain holenya gue mau copy atau gue mau lihat dari yang bawaan orinya temen-temen nanti gue mau bikin gue mau modif sedikit ya ini bahannya gimana bahannya ya tebel tuh nggak ngeplek-ngeplek kok walaupun kwe tuh tebel kok bagus ABS gue kalau tipis banget gitu gue juga nggak berani beli ini tebel kok ya Oke sekarang kita tinggal pasang-pasangin aja temen-temen ya Oke sekarang gue mau bongkarin semua body yang ancur-ancur ini temen-temen ya kita copot satu-satu ini mulai dari depan ya berarti ini kita copot bagian sini sama baut belakang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bekas patahannya ya body yang samping kiri nah ini hasil patahannya jadi renyesan ya tinggalnya sebelah sana caranya sama aja hancur separuh nah ini lubang drainnya disini temen-temen ya nanti yang kawainya mau gue bikinin lubang drain nasa kayak gini dulu oke kita bikinin drain hole dulu nah ini kondisi rangkanya temen-temen bisa dilihat nih rangkanya tubular ini honda scoopy 2014 apa 15 ya gue lupa umurnya tuh udah tua ya temen-temen nah bisa dilihat kalian bisa lihat apakah ada karat jawabannya tidak temen-temen masih hitam padahal ini motor daily dan kondisi jalanannya juga becek parah di depok ya temen-temen jalanan depok tuh parah becek ya gak mulus tapi bisa dilihat masih hitam temen-temen tuh kayak bawah bawah kalah ya scoopy ataupun beat pokoknya rangka-rangka insub itu sama model lama gini model lama malah lebih awet honda kayaknya kualitasnya jadi mundur temen-temen tapi bagus produk yang dulu timbang yang baru-baru udah kita bikin drain hole nya ya temen-temen dua besar-besar jadi aman gue sengaja gak bikin di tengah takutnya nanti malah air dari tengah nyiprat langsung masuk ke atas malah temen-temen ya bukannya malah ngeluarin air tapi malah masuk air oke kita ngikutin desain dari pabrikan hondanya langsung ya oke temen-temen akhirnya selesai juga nih maaf kalau pencahayaannya kurang nih karena sampai malam temen-temen gue di uber deadline karena besok aduh masya Allah tuh sorry berantakan karena besok ini motornya mau dipakai sama bokap lagi temen-temen nah ini hasilnya ya sudah seperti baru lagi temen-temen itu hasil repainan kita tuh bisa dilihat sorry ini kalau cahayanya kurang temen-temen tuh gue tambahin deh tapi kayaknya gak bisa juga deh tuh kita lihat ya nah ini nah ini gambarnya terang lagi disini tadi disana kok gelap ya nah ini hasilnya tuh udah gue detailing lagi temen-temen ya detailing sendiri di rumah oke ini KW oke juga ya tapi untuk yang KW sebenernya gak presisi temen-temen banyak gak presisinya ini seperti tadi yang bagian parunya tuh bagian sininya gak pas lobangnya sama di bagian clip yang di depan banget ini gak pas jadi gue akal-akalin bisa diakalin pake kabel tis gue pake kabel tis jadi pas nah ini hasilnya temen-temen yang tadinya ancur ya temen-temen akhirnya dia bisa balik lagi nah ini yang bagian sampingnya ya ini stikernya masih stiker ori kan kemarin sempet baret juga ya bokap ini tinggal dikit ya ini gak bisa hilang temen-temen dalam tapi tinggal sedikit tak begitu keliatan overall masih bisa balik seperti semula temen-temen alhamdulillah tuh dia sehat lagi akhirnya selesai juga project scoopy kita temen-temen ya semoga semoga scoopy gue ini gak kenapa-napa lagi ya amin oke sekian dulu video kita kali ini jangan lupa di like videonya buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe di Randy Leo keep safety, ready, nge-respect gue Randy Leo I'm out peace bye-bye into the night out of the dark take to the sky chasing the stars all that we said all that we are waiting to fly this is the start to the sky to the sky